Lembaga Survei Indonesia merilis peta kompetisi Pilpres dan sikap publik terhadap isu-isu nasional. Dipaparkan Partai Perindo masuk dalam urutan kedua pilihan partai setelah Demokrat. Pemilihan umum 2024 kurang dari 250 hari lagi dan masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tinggal sekitar 4 bulan lagi. Dukungan elektoral terhadap para bakal calon presiden menunjukkan kian ketat persaingan. Dalam hal ini, Lembaga Survei Indonesia merilis terkait peta kompetisi Pilpres dan sikap publik terhadap isu-isu nasional. Dipaparkan Partai Perindo masuk dalam urutan kedua pilihan partai setelah Demokrat. Berdasarkan pertanyaan responden yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI, yakni jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang ini, maka daftar hasil survei menunjukkan Partai Demokrat memperoleh 4,4 persen. Disusul dengan Partai Perindo 4,1 persen, lalu P3 dengan persentase 2,5 persen, kemudian PAN 2,5 persen, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI sebesar 0,9 persen. Pemirsa hasil yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan Partai Perindo masuk ke jajaran papan tengah parpol pilihan rakyat. Dari survei itu, Partai Perindo berpeluang lolos ke parlemen dengan perolehan 4,1 persen. Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah dan Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prahitung. Selamat sore, Kang Ferry dan Mas Adi. Selamat sore, Mas David. Baik. Tapi, Kang Ferry. Siap, selamat sore. Saya ke Kang Ferry dulu ya, ini menyambut kemerbaik elektabilitas Perindo yang kemudian melesat dan menembus papan tengah. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, tentunya ini menjadi bacaan yang memang perlu kita sangat perhatikan bahwa masyarakat betul-betul menerima Partai Perindo dalam proses elektoral yang memang akan kita lakukan seperti ini. Dan tentunya tidak hanya dalam konteks menerima, ternyata masyarakat begitu menyupai dan insya Allah akan memilih Partai Perindo yang nantinya ini akan menjadi satu partai alternatif yang insya Allah kita akan terus upayakan sehingga target kami di Partai Perindo untuk lolos ke Senayan dan juga target di double digit kita akan peroleh seperti itu. Jadi, kita apresiasi dengan hasil survei ini, Mas David. Dan tentunya ini juga tidak boleh membuat kita lengah. Kita terus harus melakukan upaya-upaya gerakan politik di tahun elektoral ini dengan lebih masif lagi. Tentunya kita akan banyak menyapa masyarakat dan meyakinkan masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang memang pas untuk dipilih oleh masyarakat seperti itu. Baik, apakah ada pesan begitu yang disampaikan Pak Ketum Hari Tandu Sudibyo untuk para kader pas jadi rilisnya hasil survei ini? Ya, yang pasti adalah bahwa kerja-kerja politik ini harus terus dilakukan. Ketum kan berpesan bahwa kita harus meraih double digit atau di atas 10 persen. Oleh karena itu tentunya bacalak-bacalak yang memang sudah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, ini akan kita terus upayakan bekerja dan menyapa masyarakat. Dan tentunya akan kita upayakan semua tidak hanya bacalak tapi perangkat kelembagaan kita dan juga jaringan-jaringan yang memang ada di kita itu akan terus kita optimalkan untuk meraih simpati dan merebut hati rakyat seperti itu. Baik, saya ke Mas Adi. Mas, bagaimana Anda melihat posisi Partai Perindo dalam pemilu 2024 nanti kalau melihat dari hasil survei yang seperti ini? Ya, saya kira dua hal. Pertama, ini tentu menjadi kabar baik bagi aktivis, bagi kader, dan bagi elit-elit perindo. Karena ini adalah satu stimulus yang sebenarnya akan memberikan luapan semangat yang mestinya harus dijaga terus. Karena survei itu kan adalah potret dari bagaimana masyarakat dan publik dalam merekam soal bagaimana aktivitas dan penerimaan mereka terkait dengan semua sosialisasi dan kerja-kerja politik yang sudah dilakukan oleh perindo. Kalau saya lihat dari jauh sebenarnya perindo itu kan hampir tiap hari melakukan kerja-kerja politik, buan-buan terhadap UMKM, ada gerobak perindo, kemudian ada ambulan, yang saya kira memang dirasakan langsung ya oleh masyarakat. Itu artinya kerja politik dan sosialisasi yang sudah lama dilakukan oleh perindo terpotret dalam survei-survei yang saya kira bukan hanya LSI, tapi sudah banyak survei-survei yang dimunculkan termasuk survei yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu, memang perindo itu dua kakinya sudah aman di ambang batas parlemen 4%. Tentu ini harus menjadi satu stimulus supaya teman-teman perindo itu tidak berpuas diri. Yang kedua merawat momentum. Ini kan momentum di mana perindo itu sedang naik daun, sedang digandrungi, dan akan mendapatkan respon yang positif dari rakyat. Saya kira ini adalah semacam puasa yang terus dipelihara, karena jangan sampai ke depan justru mendekati pendaptaran ke KPU, mendekati masa-masa kampanye, semangat dan stimulus ini agak sedikit mengendor gitu ya. Karena ke depan hampir semua partai politik juga akan melakukan kerja-kerja dan sosialisasi yang sama, seperti yang sudah dilakukan oleh perindo. Tapi memang kalau melihat kecenderungannya, perindo itu di 2024 insya Allah akan lolos ke parlemen lah. Karena banyak variable ya, selain kerja politik, selain sosialisasi, selain kerja-kerja yang langsung menyasar kepada layar, kita lihat juga begitu banyak caleg-caleg yang didaftarkan oleh perindo ke KPU adalah mereka-mereka yang sebenarnya sudah punya nama besar, sudah terkenal dan punya penetrasi yang cukup luar biasa. Salah satunya seperti Bang Ferry ini, ada aktivis ICW misalnya, ada TGB gitu ya, ada sejumlah aktivis-aktivis dari partai politik lain yang kemudian juga mendaptarkan dirinya sebagai caleg dari perindo. Ini adalah satu insentif dan keuntungan yang memang tidak bisa dibantah, sehingga kalau dalam survei, perindo itu di atas 4%, 4, sekian, bahkan ada yang menyebut 5%, saya kira cukup rasional. Ini adalah buah manis dari begitu banyak variable dan resultante politik yang sebenarnya sudah dianyam dan sudah dilakukan oleh perindo. Tinggal kuncinya, menjaga sustainabilitas, menjaga konsistensi, dan menjaga momentum baik, supaya perindo ini melipat gandakan semangat juangnya untuk terus, ya apa namanya, mendapatkan suara yang signifikan di tengah masyarakat kita yang sebenarnya sedang menunggu apa kira-kira gebrakan ke depan yang akan dilakukan oleh semua partai politik. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan mengingat bahwa partai-partai lain tentu akan kerja politik lebih keras, mungkin di double up begitu ya kerjanya. Nah apa yang harus dilakukan oleh partai perindo gitu seperti ini untuk mencapai, bahkan tadi disampaikan oleh Kang Ferry, ada double digit begitu. Ya saya kira dua hal itu tadi mas, kerja politik itu kan dibagi dua hal, kampanye-kampanye darat dan kampanye udara. Artinya itu juga yang harus di dua kali lagi kerjanya, lebih banyak lagi begitu ya. Betul, kampanye udara itu kan banyak, bisa melalui media mainstream ataupun media sosial, ataupun medium-medium pengenalan lain seperti atribut-atribut spanduk, baliho, kemudian billboard, kemudian banner, yang saya kira itu juga bagian dari alat komunikasi kepada publik. Tapi ingat bahwa itu saja tidak cukup, karena kerja-kerja lapangan, kerja-kerja darat itu jauh lebih penting. Karena kalau kita melihat sejauh ini, partai politik di Indonesia kecenderungan, kalau soal filek, anatomi kekuatan politiknya terletak pada mesin partai dan caleg-caleg nantinya yang akan bertanding. Ini kan survei dilakukan, satu nih, di saat misalnya caleg-caleg yang sudah mendaftar dari Perindo belum melakukan kerja secara maksimal. Baik caleg DPR RI, caleg provinsi, kabupaten dan kota. Ini kan baru sebatas partai yang melakukan kerja politik. Ini kan baru sebatas mesin-mesin yang selama ini sudah mendini di Perindo untuk terus melakukan kerja-kerja politik. Saya hak pulih lagi. Kalau nanti sudah diumumkan, daftar, caleg tetap, dan KPU sudah mengumumkan, kampanye politik sudah dimulai. Saya kira semangat dan perolehan Perindo itu sesuai dengan target yang disampaikan oleh Bang Feri soal dua digit itu ya. Ini tentu bukan isapan jempol belakang, karena caleg-caleg Perindo sampai hari ini belum kelihatan bekerja secara maksimal. Mungkin ada satu, mungkin ada dua caleg yang turun ke bawah bikin baliho dan bikin spanduk. Oleh karena itu, saya melihat satu hal yang harus terus ditopak. Bagaimana kerja-kerja caleg, penetrasi, dan pengukuhan eksistensi kepada basis masa harus terus dilakukan. Kalau saya membaca hasil survei yang dirilis ini, kan tidak terlebih dari sekedar apa yang sudah dilakukan oleh partai. Dilakukan oleh Perindo, dilakukan oleh mesin secara intitusional, tapi kerja-kerja calegnya belum ada. Nah, oleh karena itu, kalau caleg sudah ada, kampanye dilakukan, semua bergerak secara maksimal, maka target 20% misalnya, atau dua digit yang disampaikan oleh Bang Ferry, insya Allah akan tercapai. Ya, gimana Bang Ferry, seberapa banyak sekarang, apa namanya, kader mungkin sudah bergerak turun, sudah berapa persen, dan sudah sejauh mana mereka bekerja? Ya, tentunya, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Adi ya, bahwa kita harus menjaga momentum, dan kita harus betul-betul turun ke lapangan. Karena betul bahwa, sampai saat ini kan, mekanismenya adalah terkait dengan aktivitas yang ada di Komisi Pemirian Umum, yaitu dalam konteks pencalegan. Nah, proses pencalegan menuju DCS ini, atau daftar calon sementara ini, kan kita sudah hampir selesai, nanti akan menuju DCT. Nah, oleh karena itu, sekarang kerja-kerja yang harus kita lakukan adalah kerja-kerja turun ke lapangan, kerja-kerja nyata, kerja menyapa, dan mengugah hati masyarakat, seperti itu. Itu yang memang nanti akan kita lakukan. Nah, upaya-upaya ini, sekarang sudah mulai masif, Mas David, dilakukan oleh kita, dan saya yakin partai-partai lain juga sama, melakukan upaya-upaya itu, apalagi ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan sistem proporsional dengan varian terbuka, seperti itu. Jadi, semuanya sudah berlari, nah, maka oleh karena itu, kami pun di Partai Prindo, kita upayakan seluruh bakal calon anggota legislatif yang nantinya akan ditetapkan sebagai daftar calon tetap itu, akan betul-betul turun ke lapangan dengan berbagai aktivitas yang ada. Paling tidak tadi, komunikasi yang memang dijalin adalah komunikasi melalui alat peraga-alat peraga yang memang ada, komunikasi melalui media-media sosial, dan juga media-media mainstream yang memang kita lakukan, seperti itu. Dan tentunya yang paling penting adalah menyapa masyarakat itu, karena kita harus meninformasikan kepada masyarakat secara luas, bahwa partai kita bisa jadi berperiode dengan partai lain, misalnya seperti itu, karena kita punya karya nyata, punya aksi nyata yang memang ada, dan itu harus terinformasikan dengan jelas, dengan bernas kepada masyarakat. Nah, ini yang saya pikir akan terus kita upayakan ke depannya, dalam sisa sekiranya 5-6 bulan ke depan, yang mudah-mudahan dari hasil itu, insya Allah, dengan bacaan hasil survei sekarang di 4,1, dan juga hasil survei yang lain tentunya variatif, seperti itu, ini akan konsisten, bahkan terus kita bergerak, sampai dengan target yang memang sudah kita tentukan di double digit tadi. Baik, apakah ada mungkin modifikasi begitu, dibanding periode yang lalu, untuk strategi-strategi pemenangan bagi caleg-caleg ini? Oh iya, banyak mas. Kita tentunya tidak hanya memodifikasi, tapi kita juga ada strategi-strategi yang baru, strategi-strategi yang memang kita kuatkan, untuk proses-proses elektoral di 2024 ini, bahkan karena memang kita juga melakukan upaya-upaya, proses pencalegan yang berbarengan dengan pencapresan, tentunya ini juga kan harus kita sandingkan, supaya total efek ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi banyak strategi yang kita upayakan, baik itu strategi kelembagaan, strategi terkait dengan intensitas bakal calon anggota legislatif kita yang turun ke lapangan, ataupun strategi-strategi jejaring kita, yang memang kita lakukan sebagai bagian yang memang kita upayakan, supaya masyarakat tidak hanya tahu, tidak hanya suka, tapi masyarakat nanti akan memilih Partai Perindo, seperti itu. Baik, saya terakhir ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan melihat bahwa incumbent ini juga sangat kuat ya, di seluruh wilayah, maksudnya sebagai anggota DPR juga. Mereka sangat kuat dan juga gencar turun ke lapangan. bagi partai yang masih di luar DPR, selain kerja-kerja mesin politik seperti tadi, lalu kemudian turun ke lapangan, apakah ada hal-hal lain untuk bisa meyakinkan masyarakat juga ikut memilih Partai Perindo seperti itu? Ya, saya kira penguatan basis itu penting ya. Kalau kita melihat ceruk pemilik Perindo, kalau mengacu pada hasil pilihan 2019, itu kan 2,9. Ini artinya harus dikapitalisasi sebagai upaya penguatan basis. Ini kan modal awal, Perindo itu dua kakinya akan lolos di 2024. Maka penguatan basis ini ditambah dengan kerja-kerja politik yang, saya sebut tadi, kerja-kerja caleg yang kemudian akan melakukan diaspora, di basis-basis kantong pemenangan mereka, akan membuat betapa kerja politik kemudian penetrasi dan meyakinkan kepadaan publik itu menjadi penting. Dan yang kedua sebenarnya, ini kan pertarungan ke depan akan semakin sengit dan akan semakin seru. Kuncinya adalah para caleg dan mesin partai ini tidak kendor semangatnya. Karena hanya itu satu-satunya cara yang paling mungkin. Sudah tidak ada cara lain lagi ya? Sudah tidak ada cara yang lain. Hanya tinggal dua itu saja yang baik. Menjaga stamina dan menjaga momentum, itulah yang paling mungkin untuk terus mendapatkan, apa namanya, tepat supaya perindu itu mendapatkan suara yang signifikan. Dan yang paling penting sebenarnya Mas David adalah soal evaluasi yang harus dilakukan sekarang di bulan. Karena evaluasi ini kan akan menemukan bagaimana terukur tidaknya sebuah capaian-capaian kerja politik yang sudah dilakukan oleh perindu. Oleh karena itu, selain kerja, ada evaluasi sehingga ada progress report yang kemudian bisa dikatifitalisasi soal apa titik lemah dan kekurangan yang mestinya terus ditambah ya. Untuk memunculkan satu stimulasi supaya perindu tetap eksis dan mendapatkan suara. Minimum, saya hakul yakin di 2024 itu, kalau untuk soal 4 persen, perindu ya sepertinya sudah ada di tangan Bang Keri. Ini kan dilakukan di mana semua caleg belum bekerja. Sudah dapat 4 persen. Bisa dibayangkan kalau caleg, ratusan caleg dari pusat sampai daerah bekerja secara maksimal, rasa-rasanya kalau nambah 4 atau 5 persen lagi itu sudah sangat mungkin bisa dilakukan oleh perindu. Keliatannya logikanya masuk juga. Baik, kalau gitu. Terima kasih Mas Adi Peritno dan juga Kang Ferry. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Sindu Sore. Salam sehat selalu.